Niat pemerintah mempercepat pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang smelter akan tertunda hingga 2020 setelah dalam pertemuan antara Kementerian ESDM dan perusahaan pemegang kontrak pertambangan harus menyusun ulang roadmap proyek smelter. Keinginan pemerintah untuk membangun smelter di sebelah proyek pertambangan di dalam negeri bakal kembali tertunda setelah pemerintah terpaksa memberikan kelonggaran pembangunan hingga tahun 2020. Berdasarkan kajian, Kementerian ESDM memutuskan memundurkan proyek smelter akibat ketidakpastian perusahaan tambang besar seperti Freeport dan Newmont. Dirjen Mineral dan Botubara Kementerian ESDM R. Syukir mengatakan pembangunan smelter butuh waktu yang cukup lama. Untuk itu pihaknya memberikan kelonggaran pada perusahaan tambang untuk membangun smelter dan meminta beberapa perusahaan tambang, terutama pemegang kontrak karya, untuk melakukan join smelter. Pasalnya jika hanya satu perusahaan tambang yang membangun smelter tidak akan maksimal. Newmont akan susah membangun sendiri dengan produksi konsentrat tengahnya, apalagi perusahaan kakak lain. Tidak ada cara bahwa mereka harus bergabungan. Bagaimana membangun smelter yang optimal dalam jumlah lokasi. Itu saja. Jadi biarkan dulu ini berkumpul mereka. Kalaupun ini nanti meminta perubahan kebijakan atau regulasi, kita akan rupa. Saat ini Kementerian ESDM masih menunggu hasil koordinasi perusahaan tambang besar seperti PT Freeport, Newmont, Gorontalo Mineral, dan Kalimantan Surya Kencana terkait pembangunan smelter, terutama untuk menyusun ulang roadmap. Antara lain menyangkut lokasi, kebutuhan kapasitas smelter, penggunaan teknologi, serta penyenang dana. Gini, ini pengarahan yang paling baru dari pemerintah itu bahwa sekarang kalau mau bikin smelter itu sebaiknya sama-sama. Pelonggaran proyek smelter ini memang cukup mengejutkan sebab pada Maret 2014, Kementerian ESDM dan perusahaan tambang besar terlanjur sepakat menyelesaikan proyek smelter di tahun 2017 sebab sebagai garansinya, Freeport dan Newmont bahkan menyetorkan uang jaminan. Etikat itu juga membolehkan mereka untuk ekspor, bahkan mengubah kebijakan pengenaan tarif biaya keluar ekspor konsentra tembaga menjadi 7,5 persen. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta